Halo, balik lagi di video saya. Kali ini di video saya, saya akan menjelaskan praktik Cisco Packet Tracer untuk implementasi DNR. Oke, kita langsung saja mulai. Kita bikin topologinya. Kita siapkan di sini ada sebuah switch. Kemudian untuk end device-nya, saya mau pasang sebuah PC, sebuah laptop, dan juga sebuah server yang akan menjadi penyedia DNS-nya nanti. Akan kita sediakan nama-namanya di server satu ini. Oke, sekarang kita sambungkan masing-masing device-nya. Oke, kita pasang kabelnya. Yang berikutnya, langkah berikutnya adalah kita konfigurasi IP address-nya. Pertama, saya mau konfigurasi IP address jadi server. Saya mau konfigurasi dia untuk server-nya nanti dengan IP address 192.168.12, subnet mask-nya ini. Kemudian default gateway-nya adalah 1.1, DNS server-nya adalah dirinya sendiri, jadi 192.168.12. Oke, kemudian untuk PC 1, saya juga lakukan konfigurasi. Oke, disini IP-nya dia 1.3, default gateway-nya 1.1, dan untuk DNS server-nya adalah DNS server alamat yang tadi kita sign tadi, jadi 1.2. Di PC berikutnya, di laptop berikutnya, sama. Ini 1.4, subnet mask-nya, kemudian ini 1.1, dan yang terakhir ini sama DNS server-nya. Oke, semua sekarang sudah terhubung, teman-teman. Langkah berikutnya adalah kita konfigurasi server-nya agar dia bisa menjadi DNS server. Untuk penjelasan DNS sendiri, teorinya teman-teman bisa lihat di link di bawah. Di situ sudah ada teori DNS itu apa sih gunanya, untuk apa, cara kerjanya seperti apa. Jadi di video ini, saya hanya menjelaskan praktiknya saja di Cisco Packet Tracer. Oke ya. Nah, sekarang kita mulai setting di server-nya. Double click server-nya. Oke. Oke, nah, di sini kita langsung saja klik menu service, kemudian klik DNS. Di sini kita kemudian nyalakan DNS servicenya, jadi dia bisa menjadi penyedia DNS-nya, dan kita bikin nama. Nama ini adalah nama yang akan di-resolve atau nanti diterjemahkan menjadi IP address. Misal, saya mau kasih nama DNS server. Jadi kalau saya mengakses DNS server, berarti artinya saya mengakses IP address berapa? IP address 192.168.12. Begitu ya, kemudian saya tambahkan di sini. Sekarang kita coba, kita tes dengan melakukan ping dari PC1. 1, command prompt, ping, tadi kan kita sudah kasih nama DNS server ya. Jadi ketika nanti kita ping DNS server, berarti sama artinya kita dengan melakukan ping 192.168.12. Kita coba, nah, sukses ya teman-teman ya. Di sini dia sudah ada reply dari 192.168.12. Oke, sekarang kita coba lagi untuk servernya, kita coba tambahkan nama yang lain. Misalnya ini PC2. Alamat PC2, masih ingat 192.168.14. Kita tambahkan add, oke. Sekarang kita coba lagi kita ping dari PC1. Kita ping namanya adalah ini, PC2. Apakah dia bisa? Nah, sudah bisa. Jadi seperti itu ya, praktiknya di dalam Cisco Packet Tracer, teman-teman bisa lihat. Di situ ada server yang kita bisa aktifkan service untuk DNS servernya. Dan dia bisa menerjemahkan atau juga menyamarkan nama tadi, menyamarkan IP menjadi nama tertentu. Sehingga kita bisa mengaksesnya dalam bentuk nama. Misal, ping ini PC, ping DNS server. Tapi sebetulnya itu ya, nama lain saja dari si IP address yang ada di dalam jaringan tersebut. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja untuk video kali ini. Ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih telah menonton!